Kembali di Breaking News TV One Pemirsa, puncak arus balik diprediksi pada hari ini. Kami akan langsung melihat bagaimana pantauan arus lalu lintas di beberapa titik. Sudah ada rekan kami Zinkanela di jalur Nagrek, kemudian di stasiun Gubeng, Surabaya, ada rekan Goldi Gumilang, dan juga di Gerbang Tol Cikatama ada Hilda Ramadanti. Kemudian di stasiun Tugu, Yogyakarta, ada rekan kami Suparman. Kita ke Nagrek terlebih dahulu, selamat pagi Zinkanela. Bagaimana pantauan arus lalu lintas terkini dari sana? Selamat pagi Hijul dan juga Pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung dari lingkar Nagrek, di mana jika Anda melihat di layar televisi Anda, ini sudah banyak kendaraan yang melintas dari arah Tasikmalaya dan juga menuju ke Tol Cilenyi, Bandung. Namun untuk mengetahui situasi terkini lebih lengkapnya langsung, kita akan tanyakan kepada narasumber kami. Hari ini sudah ada Kompol Sungkowo, Kabao Poresta, Bandung. Selamat pagi Bapak, Kompol. Selamat pagi. Bapak, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, bagaimana situasi arus lalu lintas di lingkar Nagrek pada pagi hari ini? Baik, perlu kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas terkini di lingkar barat Nagrek, maupun di lingkar Nagrek. Alhamdulillah seperti kita saksikan di belakang untuk volume kendaraan dan situasi arus lalu lintas terkini adalah rame lancar. Untuk arus yang mengarah ke Tol Cilenyi maupun dari yang dari Cilenyi menuju ke Tasik maupun ke Garut, Alhamdulillah terpantau lancar semuanya. Mungkin nantinya Pak, menjelang sore hari apakah ada prediksi akan semakin banyak volume kendaraan yang melintas? Baik, perlu kami sampaikan di prediksi menjelang sore mengingat untuk hari libur atau memang masuk kerja di prediksi di hari Selasa. Mungkin bisa diindikasikan ada peningkatan untuk volume kendaraan yang akan mengarah ke Tol Cilenyi. Apakah ada titik-titik rawan di jalur ini Pak menuju ke Tol Cilenyi, rawan kepadatan Pak? Perlu kami sampaikan untuk titik-titik yang jadi kerawanan, salah satunya mungkin ada di terowongan Nagrek. Dan begitu pun dengan arah menuju ke Tol Cilenyi, salah satunya mungkin di jalur Nagrek ini ada stasiun, ya mungkin para penumpang kereta api yang turun dan melintas dari berbagai wilayah di situ. Itu akan mengibatkan sedikit keterlambatan untuk itu. Kemungkinan jika nantinya ada kepadatan Pak, bagaimana strategi dari pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan ini Pak? Perlu kami sampaikan terkait dengan CB dan untuk mengurai kemacetan. Kami sudah menyiapkan dari sana ada pos pelayanan Cikaledong, di lingkar barat juga ada pos pengamanan, begitu pun dengan titik-titik yang menjadi krusial. Personil kami sudah disebar lebar dari sini sampai ke pintu Tol Cilenyi, itu mungkin yang menjadi titik rawan kemacetan seperti di lahan-lahan pembensin, rumah makan, sehingga untuk masalah parkir yang paling utama tidak memakai badan jalan. Kami sudah tempatkan beberapa personil yang di situ, yang akan memilih malinir, memilih malinir untuk semua kegiatan. Selain dari pihak kepolisian Pak, ada instansi apa saja yang bersiap di sini untuk mengamankan dan juga melancarkan situasi arus lalu lintas arah balik ke Bandung ini Pak? Perlu kami sampaikan, Alhamdulillah kolaborasi kami khususnya di jalur lingkar barat Nagrik dan lingkar Nagrik, begitu pun dengan Cilenyi, kami sudah siapkan beberapa personil gabungan, baik stakeholder dan instansi terkait, dari Polri, TNI, dari BBPD, dan dari BKO dari Dalmas Polda Jawa Barat, dengan Satuan Bremob juga, untuk memastikan jalur ini bisa terlalui dengan baik dan aman dan lancar. Selain itu Pak, mungkin apakah ada kemungkinan akan dilakukan strategi buka-tutup jalan, atau mungkin ada one way di jalur Nagrik atau di arteri Nagrik, atau di mana mungkin Pak? Baik, perlu kami sampaikan, kami sudah berkolaborasi dan mengadakan komunikasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini mungkin jajaran yang terdekat adalah Polres Garut, itu akan mengadakan skala prioritas. Manakala mungkin polume kendaraan yang dari arah Garut menuju ke Bandung, begitu pun dengan sebaliknya, apabila ada kepadatan kita kolaborasi akan melaksanakan buka-tutup. Bapak, terakhir mungkin boleh Pak, berikan himbauan kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan untuk kembali ke rumah atau daerahnya masing-masing? Yang paling utama, pastikan untuk himbau kepada masyarakat yang akan balik ke rumah, dalam posisi kendaraan yang sehat, yang untuk drivernya juga dalam keadaan prima, apabila mengantuk, kami sudah siapkan pos PAM atau memang pos pelayanan terdekat, silakan berkolaborasi dengan teman-teman, bisa isi untuk melaksanakan istirahat sejenak. Bapak, terima kasih banyak Pak Sungkowo dan Bapak semua, sudah memberikan informasi ya Pemirsa, bahwa hari ini memang di jalur lingkar nangkrik ini masih terpantau ramai lancar, dan mungkin akan terjadi sedikit kepadatan di sore hari, namun sudah pastinya akan diurai oleh pihak kepolisian terkait. Dan sementara itu, hijau kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Zinkanela mengabarkan dari lingkar nangkrik. Kita akan pantau harus balik dari titik lainnya, usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.